Bawaslu Kota Tarakan meresmikan posko kawal hak pilih pada Kamis 27 Juni. Posko ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Tarakan mendapatkan hak pilihnya dan terdata dalam proses pencocokan dan penelitian dalam pemilihan Kepala Daerah 2024. Bawaslu Kota Tarakan meresmikan posko kawal hak pilih sebagai pengawasan pada pilkada tahun 2024. Posko kawal hak pilih ini akan dibuka selama masa tahapan pemutahiran data pemilih pilkada yakni sejak 24 Juni hingga 9 Juli mendatang. Saat ini, KPU Tarakan Tengah melakukan pencocokan dan penelitian coklat melalui 628 petugas pemutahiran data pemilih. Saat dijumpai antara Kamis 27 Juni, anggota Bawaslu Kota Tarakan Andi Muhammad Saifuloh menjelaskan posko kawal hak pilih ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam mengawal proses pilkada dengan memastikan seluruh masyarakat dapat memiliki hak pilih sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Melalui posko ini, masyarakat memiliki fasilitas untuk menyalurkan laporan jika belum terdata sebagai pemilih dalam pilkada. Posko ini berada tepat di depan kantor Bawaslu Tarakan yang berada di Jalan Pulau Sumatera, Tarakan Tengah. Ya, di sini yang bisa kita fasilitasi adalah untuk melaporkan apakah ada dari warga masyarakat yang belum terdata atau ada masyarakat yang memang sudah tidak lagi memiliki syarat sebagai pemilih bagaimana tadi disampaikan itu yang sudah sebagai tenida ataupun kondri itu dapat disampaikan ke kami. Selain membuka layanan aduan, posko kawal hak pilih ini juga menerima laporan melalui media sosial resmi Bawaslu. Layanan ini siap beroperasi selama jam kerja setiap Senin sampai Jumat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan.